Anak-anak zaman sekarang saya kira kurang menyukai buku ya. Mereka lebih tertarik dengan gadget ataupun komputer. Seperti permain game atau menonton video. Kalaupun mereka membaca buku di gadget atau membaca buku elektronik, perhatian mereka cenderung lebih gampang teralihkan dengan hal-hal lain di handphone mereka. Misalnya chat dari teman atau chat dari pacar, ada notifikasi dari Youtube atau Instagram. Jadi mereka tidak fokus dalam membaca atau memahami isi buku yang mereka baca. Salah satu penyebabnya mungkin karena orang tua tidak mengenalkan buku kepada anak-anak sejak usia dini. Jadi mereka tidak terbiasa melihat buku, tidak terbiasa memegang buku, bahkan membaca buku. Orang tua yang sibuk biasanya kurang aware atau kurang sadar bahwa membaca buku juga merupakan hal yang penting untuk masa depan mereka. Orang tua juga terlalu awal mengenalkan anak-anak kepada alat-alat elektronik ataupun gadget, sehingga anak-anak merasa bahwa gadget itu merupakan kebutuhan pokok mereka dan jadi tidak tertarik terhadap hal-hal lain selain gadget. Apa akibatnya? Bagaimana solusinya? Kita akan membahas itu pada video kali ini. Selamat datang di Suara Guru Semanbara Channel. Kali ini bersama saya, Krishna. Yuk kita lanjut ceritanya. Pernah suatu hari anak-anak diberikan infografis oleh guru-guru mereka dengan harapan mereka membaca dan juga memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Namun sayangnya, beberapa dari mereka justru tidak paham informasi apa yang ada di dalamnya, bahkan beberapa dari mereka salah menginterpretasikan informasi tersebut. Jika ini disebarkan ke orang-orang lain atau ke teman-temannya, ini bisa saja menimbulkan kebingungan dan bisa berakibat pada terjadinya hoax seperti yang terjadi di sosial-sosial media. Mungkin karena dari kecil mereka tidak dibiasakan membaca, tidak diajarkan membaca dan tidak dikenalkan kepada buku, kebiasaan ini akan terbawa hingga mereka memasuki usia remaja. Ini juga akan berakibat kepada rendahnya minat baca mereka dan rendahnya literasi mereka. Jika ini tidak diperbaiki sedini mungkin, ini akan terus berlanjut kepada generasi-generasi berikutnya. Dan ini akan menimbulkan semakin rendahnya juga indeks literasi dari negara Indonesia. Sekarang pun, indeks literasi Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan literasi dari negara-negara lainnya di dunia. Proses ini tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, namun sebenarnya orang tua memiliki peran yang penting dalam proses pengenalan buku dan juga bacaan ini kepada anak. Kerjasama antara orang tua dan juga pihak sekolah dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya belajar di sekolah saja. Mengenalkan buku kepada anak bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti mengajak mereka membaca buku atau membaca dongeng, sambil sesekali mengajak mereka berinteraksi dengan membulak-balik halaman atau melihat-lihat visi di halaman tersebut. Misalnya nih, kita mau membacakan mereka buku tentang jerapah, kita bisa ajak mereka untuk melihat halaman yang berisi gambar jerapahnya, kemudian menanyakan ini warna apa, jerapahnya warna apa, ada coklat, ada kuning, terus jerapah makannya apa. Mereka juga akan tertarik untuk melihat, oh ternyata jerapah makannya daun-daun di pohon ya, ternyata jerapah lehernya panjang seperti itu. Jadi tidak harus dengan cara-cara yang serius dan kaku. Kemudian untuk buku pun, jika ingin menyediakan buku kepada anak, jangan sediakan buku yang untuk orang dewasa yang isinya cuma kata-kata saja atau buku-buku berat lainnya. Itu yang justru membuat anak-anak menjadi takut untuk membaca dan tidak tertarik untuk melanjutkan membaca. Buku-buku soal anak itu misalnya buku-buku yang berisi gambar-gambar serta warna-warna yang bervariasi. Anak-anak biasanya lebih suka warna-warna yang mencolok serta beragam. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak anak untuk berkunjung ke toko buku atau ke perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi buku anak. Biarkan mereka memilih sendiri buku-buku yang ingin dibaca, mengambil sendiri, dan menentukan pilihan sendiri, baik jenis maupun judulnya. Dengan begitu, mereka jadi merasa bebas dan merasa lebih dihargai pendapatnya. Yang terpenting adalah bagaimana membuat anak tertarik terlebih dahulu terhadap buku. Jadi, urusan nanti mereka paham atau tidak isi bukunya, mereka akan terbiasa seiring dengan pertambahan usia mereka. Apalagi ketika masuk ke usia sekolah, biasanya mereka juga akan diajarkan mencari pokok dari suatu paragraf atau pokok dari suatu buku. Jadi, yang terpenting adalah mereka tertarik dulu terhadap bukunya, sehingga nanti ke depannya akan lebih mudah mereka dalam menyukai dan juga memahami isi bukunya. Membaca buku juga dapat mengembangkan karakter mereka loh. Misalnya, ketika mereka membaca buku-buku cerita rakyat, biasanya cerita rakyat itu mengandung pesan-pesan yang mendidik di dalamnya. Jadi, mereka bisa mempelajari dan juga menilai sendiri karakter-karakter dari tokoh-tokoh di cerita rakyat tersebut. Nah, buku-buku cerita rakyat ini sangat beragam, sangat banyak pilihannya. Dan di Indonesia sendiri, dari ujung barat sampai ujung timur, pasti ada puluhan sampai ratusan judul cerita rakyat yang bisa disediakan untuk mereka baca. Selain itu, dengan membaca buku, kita juga bisa mulai mengembangkan imajinasi mereka dan juga membuat mereka berpikir lebih terbuka. Misalnya, ketika mereka membaca buku tentang paus, kita membacakan mereka buku tentang paus, mereka akan mulai berimajinasi membayangkan mereka berada di laut yang sama atau di tempat yang sama dengan paus itu. Seberapa ukuran pausnya, kemudian warnanya seperti apa, tinggal di mana, mereka akan mulai mengimajinasikannya sendiri di otak-otak kecil mereka. Aktivitas-aktivitas ini mungkin akan terlihat sangat sederhana dan juga mudah, namun dalam pelaksanaannya, ini membutuhkan banyak kesabaran dan juga membutuhkan waktu yang panjang dalam prosesnya. Kita harus pelan-pelan mulai dari mengenalkan, kemudian mengajak mereka membaca, hingga mereka akhirnya menyukai buku-buku dan bacaan-bacaan. Satu langkah kecil kita ini akan berdampak baik kepada masa depan mereka dan meningkatkan literasi mereka terhadap bacaan. Ini akan berguna bukan hanya di sekolah, namun juga nantinya di luar sekolah. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin berbagi tips dan trik dalam mengenalkan buku dan bacaan kepada anak-anak, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan konten-konten menarik lainnya dari Semanbara Channel. Selamat hari buku anak sedunia, salam literasi, ayo membaca! Terima kasih telah menonton!